Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali di channel Mangkirin, channelnya perkereta pian Indonesia baik itu perkereta pian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya, skala 1 banding 1 jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Mangkirin bagi yang belum bunyikan loncengnya like dan share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi anda baiklah untuk berita kali ini 19 Februari 2020 adalah kado manis ulang tahun Garut ke 207 adalah reaktifasi KAC Batu Garut begitu kata Bapak Bupati Rudi kita simak urayan beritanya pada hari ini Direktur PT Kretapi Indonesia Bapak Edi Sukmoro melakukan uji coba jalur ke Aci Batu Garut berangkat dari stasiun Bandung menggunakan rangkaian KAIS 4 dan uji coba ini sekaligus kunjungan ke stasiun Garut Bupati Garut Bapak Rudi Gunawan serta jajarannya menunggu di stasiun Cipatu dan naik kereta tersebut dari Cipatu menuju stasiun Garut jadi uji coba jalur ini dilakukan oleh kedua berpihak yaitu dari PT KAI dan dari Bupati Garut kereta kait sempat diberangkatkan dari stasiun Bandung Kukul 720 dan berikut duplikan pada saat kereta kait tersebut melewati PJL Sunda itulah pendapatan dari KAIS 4 atau kereta KAIS 4 yang menuju ke stasiun Garut kita lanjut ke stasiun Pasir Jengkol untuk melihat euforia kemeriahan dari kait tersebut menuju stasiun Garut para anak sekolah yang menyambut kereta api yang didalamnya ada Bapak Bupati dan Bapak Dirut PT KAI ini sesuatu situasi di Pasir Jengkol guys saya akan segera diberangkatkan dari stasiun Pasir Jengkol 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 Jengok Terima kasih telah menonton 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 satu lokomotif yang ketiganya itu adalah kais terdiri dua kereta dan ini yang paling panjang terdiri dari lima kereta yaitu kais empat kereta infeksi empat yang dengan kalau dari julukan RF itu namanya Shinkansen sangat meriah sekali di sesuai Garut ini sungguh sesak sekali ini belum peresmian udah rame apalagi kalau udah peresmian pasti rame sekali Bupati Garut Rudi Gunawan menuturkan jalur kereta api Cibatu Garut akan bergerak beroperasi untuk umum dalam waktu dekat pihaknya sangat berterima kasih pada PT KI karena reaktifasi kareta Cibatu Garut disebut Rudi merupakan kado terindah bagi wardaga Garut yang tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-207 tentunya kami sangat berterima kasih kepada PT KI ini adalah kado manis bagi warga Garut di ulang tahun kami yang ke-207 ini kata Rudi di stasiun Garut selain mencoba jalur KC Batu Garut rombongan juga melakukan pengecekan stasiun Garut menurut Rudi pihaknya dan PT KI akan menyulap stasiun Garut menjadi stasiun paling megah di Indonesia kedepannya akan kami perbaiki dan dipercantik untuk sementara stasiun lama akan dioptimalkan dulu proses uji coba jalur oleh Bupati Garut dan di Rudi KI ini disambut antusias oleh warga Garut ratusan pelajar Garut turun ke sekitar jalur kereta dan bersorak saat kereta datang itu menandakan bahwa masyarakat memang sangat merindukan kereta pihak hadir di Garut sementara itu di Rudi PT KI di sumboro berharap dengan dioperasikannya jalur kereta tersebut bisa berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Garut kami berharap dengan dioperasikannya kembali jalur ini akan bermanfaat bagi perekonomian di Garut yang sejak dulu dikenalkan potensi wujud jatanya begitulah kata diri PT KI itulah serangkaian kabar berita yang dapat kami sampaikan di hari ini jangan lupa subscribe channelnya jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan dan berkomendikasi dari Mangkirin saya Mangkirin saya umur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati